Halo guys, bersama saya lagi dalam All Right Noppa Channel Tindakan memalukan daripada Raja Fitnah Yang membuat kenyataan kononnya Perikatan Nasional sudah mempunyai 120 SD Dan mereka akan menghadap yang di Pertuan Agung Untuk menggantikan kerajaan yang ada Namun apa yang lebih mengejutkan sahabat-sahabat semua Kenyataan terkini Bakal yang di Pertuan Agung yang baru Sultan Johor telah mengeluarkan satu kenyataan Yang membuatkan ya Geng-geng-geng-geng Tubuk Atap ini Pastinya akan masuk gua Jadi kita boleh katakan Bye-bye geng Tubuk Atap Raja Fitnah pula disanggah oleh Perikatan Nasional sendiri Jadi menarik untuk kita ikuti Kenyataan terkini ya Daripada Sultan Johor Yang bakal menjadi yang di Pertuan Agung Jadi apa kenyataan beliau Sehingga geng-geng Tubuk Atap ini masuk gua Ini dia sahabat-sahabat semua Sultan Ibrahim tidak akan terima menghadap Hingga 31 Januari Itu antara kenyataan daripada Istana Johor Sahabat-sahabat semua Jadi kalau kita lihat kenyataan ini Yang seperti daripada Melissa kini Sultan Johor Sultan Ibrahim Amarhum Sultan Iskandar Tidak akan terima Menghadap ya mulai hari ini Sehingga baginda mengangkat sumpah Sebagai yang di Pertuan Agung Pada 31 Januari Tahun hadapan Eh Januari depan Bukan tahun hadapan Jadi baginda bertetak ini Melainkan majlis yang telah ditetapkan Serta sesi mingguan bersama Menteri Besar Johor Serta Kerajaan Negeri Dia katanya bermula sekarang Sehingga saya mengangkat sumpah Sebagai yang di Pertuan Agung Saya tidak akan menerima Apa-apa permohonan untuk menghadap Dalam tempoh berkenaan Saya ingin meluangkan Masa berkualiti Bersema keluarga Sebelum menjalankan Amanah dan tanggung jawab Yang cukup besar Tita Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor Seperti yang dihebakan Royal Press Office RPO Dan Sultan Ibrahim yang Dilantik Majlis Raja Raja Melayu Sebagai yang di Pertuan Agung Ke-17 Bagi tempoh 5 tahun berkuat kuasa 31 Januari 2024 Pada hujung bulan ini Baginda akan menggantikan Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilasha Jadi dalam mesyuarat Ya Dalam mesyuarat Majlis Raja Raja Yang ke-263 khas Di Istana Negara Pada 27 Oktober lalu Turut memilih Sultan Perak Sultan Nasrin Shah Sebagai timbalan Yang di Pertuan Agung Bagi tempoh yang sama Itu dia sahabat semua Kenapa Kita katakan Geng-geng Tebuk Atap ini Menggigit jari Kempunan Ya untuk Untuk menggantikan Kerajaan yang sedia ada Pada hari ini Kerana ini Kenyataan yang begitu Padu ya Daripada Ataupun tita Daripada Sultan Johor Yang bakal Diangkat Ditabalkan menjadi Yang di Pertuan Agung Yang ke-17 Heboh di sosial media Raja Petra Atau lebih dikenali Sebagai Raja Fitna Membuat satu kenyataan Dengan penuh Confidentnya Sahabat-sahabat semua Bahawa Perikatan Nasional Sudahpun mempunyai 120 SD Ya Yang mana Kononnya Mereka akan menghadap Sultan Ataupun yang di Pertuan Agung Untuk memilih Perdana Menteri yang baru Sekaligus Menubuhkan Kerajaan baru Itu antara Kenyataan Daripada Raja Fitna ini Namun Apa yang lebih mengejutkan adalah Ya Raja Fitna Raja Petra ini Yang proh Kepada Perikatan Nasional Kepada pembangkang Disanggah sendiri Kenyataan itu Ya Daripada Perikatan Nasional Kononnya Semua itu adalah Palsu Dan Kita boleh nampak Dengan jelas ya Mereka begitu Terdesak sekali Ya Sehingga Raja Petra Raja Fitna Yang membuat kenyataan ini Disanggah Dinafikan Oleh Perikatan Nasional Haa Kerana Apabila Sultan Johor Membuat kenyataan Sebegini rupa Yang membuatkan mereka Mungkin Menarik Kerana Jalan sudah tertutup Ya Untuk mereka Mahu menebuk atap Pada bulan ini Jadi ini Antara kenyataan terkini juga Daripada Perikatan Nasional Katanya PN Jumpa Agung Dengan 118 SD Adalah berita palsu Ya Ini adalah Keluar daripada Pejabat Ketua Pembangkang Jadi menarik ya Untuk kita lihat Kenyataan Daripada Perikatan Nasional Apa sudah berlaku Sebenarnya Sahabat semua Ya Geng-geng Penfitnah Geng-geng yang membina Persepsi ini Dinafikan sendiri Oleh geng mereka Hancur Sungguh Jadi dalam Liputan media Di Malaysia kini juga Pejabat Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin Menafikan Kenyataan Tular yang mendakwa Yang di Pertanagung Telah berkenan Menerima menghadap 118 ahli parlimen Yang menyokong pin Bersama dengan Akuan bersumpah SD mereka Katanya Ini berita palsu Kata Pejabat Hamzah Secara ringkas hari ini Kenyataan yang kini Disangkal itu Didakwa beredar Di kumpulan WhatsApp hari ini Dia juga menyebut Perikatan Nasional Menjunjung kasih kepada Yang di Pertanagung Dalam usaha Pembangkang Menyelamatkan negara Ia juga berkata PN yakin Perikatan Nasional yakin Perkara berkaitan Pembangkang kajian Baru akan dimuktamadkan Selepas menghadap Yang di Pertanagung Jadi awal hari ini Alimazlis Kerjaan Tinggi Amnoh Lokman Adam Juga menafikan Dapat penulis Blok Kontroversi Raja Fitnah Kam Arudin Bahwa pembangkang Telah memperoleh 120 akuan Berkanun Melalui langkah Dubai Untuk menggulingkan Kerajaan Perpaduan Dalam perkembangan Berkaitan Ini yang saya Sudah berikan Membaca ya Beritanya Sultan Johor Bertita baginda Tidak akan menerima Menghadap Mulai hari ini Sehingga baginda Mengangkat sumpah Sebagai yang di Pertanagung Pada 31 Januari Depan Ujung bulan ini Baginda Bertita Melainkan Melainkan Masih yang telah Ditetapkan Serta Mingguan Sesi Mingguan Bersama Menteri Besar Johor Serta Kerajaan Negeri Katanya Dalam Bermula sekarang Kata yang di Pertanagung Sehingga beliau Mengangkat sumpah Sebagai di Pertanagung Saya tidak akan menerima Apa-apa permohonan Untuk menghadap Itu antara Sekali lagi ya Kenyataan Daripada Sultan Ibrahim Sultan Johor Dan ini Menutup segala persepsi Menutup segala Apa ini Berita palsu Yang cuba Dimainkan oleh Raja Petra Raja Fitnah Daripada Ataupun penyokong Kepada pembangkang ini Dan akhirnya Yang lebih memalukan Apabila Geng-geng Tebuk Atap sendiri ini Menafikan Berita yang Diviralkan oleh Raja Fitnah Raja Petra ini Sahabat-sahabat semua Amat-amat memalukan Sehingga Begitu sekali Mereka begitu Terdesak Membina persepsi Kononnya Mereka akan menghadap Kononnya ada Seratus Lapanlas Dua puluh Akuan bersumpah SD Tapi akhirnya Dengan kenyataan Daripada Sultan Johor ini Menutup segala Penipuan Pembohongan Yang cuba dilakukan oleh Geng-geng Tebuk Atap Yang begitu Terdesak sekali Sahabat-sahabat semua Jadi Akhirnya Kita boleh katakan Bye-bye lah Geng Tebuk Atap Karena Pintu sudah tertutup Dan kita percaya Kerajaan yang ada hari ini Mempunyai Kekuatan Yang luar biasa Dua per tiga Apatah lagi Kemarin Saya juga turut mengongsikan Pendedahan daripada Ahli Parlimen Bukit Gantang Yang terlebih dahulu Sudah pun memberikan Sokongan kepada Kerajaan Perpaduan Dan Pendedahan beliau itu Amat-amat mengejutkan Dan memberi Tamparan hebat Sekali lagi Kepada Perikatan Nasional Kerana dikatakan Adanya 7 ke 8 Ahli Parlimen Daripada Perikatan Nasional Mungkin Sebahagian daripada Bersatu Mungkin juga Ada daripada Parti PAS Yang mahu Memberikan sokongan Untuk mendapatkan Budget Ahli Parlimen Jadi Kita boleh tahu Dengan kesembongan Dengan keangkuhan Daripada pemimpin-pemimpin Bersatu dan PAS Yang tidak Mau berbincang Kita boleh nampak Pemimpin Ahli Parlimen Mereka sendiri kini Sudah muak Dengan pemimpin-pemimpin Seperti ini Yang hanya Mementingkan Ya Kepentingan pribadi Kepentingan parti Semata-mata Tetapi Rakyat Dibelakangkan Itu Pandangan saya Berkaitan dengan Isu ini Bagaimana dengan Anda sahabat-sahabat semua Adakah Anda setuju atau tidak Anda boleh berikan komen Di dalam ruangan komen Jadi terima kasih Izinkan saya untuk Mengundurkan diri Dan seperti biasa Pribasa mengatakan Takapun kangka Dua ton Keinginan Dalam bahasa melalunya Tepuk dada Tanya selera Sekian sudah pada Orang Nopet Channel Sekarang kita berjumpa lagi Bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.